Salah menurut nabimu, why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati menyembunyikan syariat peribadatan Tangan jadi sandri di pondok pesantren al-zaitun, ya karena secara mayoritas masyarakat Indonesia pondok pesantren al-zaitun itu sesan Dari mengumandangkan azan aneh hingga sholat idul fitri paling aneh bahkan bermashab Pak Karno dan Pak Harto Jelas-jelas ini sangat menyesatkan umat Islam, mari kita ulas berikut videonya Allahu Akbar, Allahu Akbar Sebuah cuplikan video yang viral di media sosial lantaran azan yang ada di pondok pesantren al-zaitun sangat berbeda pada azan umumnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami santri NU sangat mengutuk pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan pesantren al-zaitun indramayu Yaitu buyut panji gumilang, yang mana perkataannya sangat menyimpang dan kalau dibiarkan buyut gumilang akan semakin aneh Jujur kami melihat videonya tertawa karena seumuran buyut gumilang sangat lucu-lucunya Tapi di sisi lain, kami juga tidak boleh membiarkan karena dapat menyesatkan orang Islam yang masih awam Kami mengajak semua santri NU agar kompak menolak paham-paham ajar aneh seperti ini Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dut, gimana menurut Pak Dut tentang pondok pesantren yang menyatakan bermaja Bung Karno Pak Dan berwacana kotip jumlah seorang wanita Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman Hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang bersina di tengah jalan Dan menyuruh mereka untuk melakukan dibalik dinding, dibalik tembok ngamar atau check-in Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga So, jangan khawatir masih, orang-orang yang menginginkan Islam rusak Jangan khawatir, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan Karena hilangnya iman dan rasa malu Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Mengenai Mazabong Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat Apakah itu salah? Tidak, itu benar menurut orang yang menyatakannya Tapi, salah menurut Nabimu Kenapa? Karena mengubah syariat Nabi, itu sama saja menuduh Nabi Mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik Ajaran syariat peribadatan yang lebih baik Dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik Yaitu Nabimu Mana cintamu pada Nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk Nabi? Kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Banyak sekali yang menentang apa yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Al-Azaitun Yang benar-benar sangat sesat Apa yang disampaikan oleh Pak Ndul Salah satu konten kreator daripada Indonesia yang sangat luar biasa Benar-benar menolak keras ajaran Pondok Pesantren Al-Azaitun Nah, di video kali ini saya juga akan memberikan informasi Karena saya sudah mendapatkan sumber video Yaitu salah satu murid Al-Azaitun Saya pun juga penasaran sih Apa yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Al-Azaitun Berikut mari kita simpang mantan murid daripada Pondok Pesantren Al-Azaitun Saya pun juga penasaran ya Apa sih sebenarnya metode pelajarannya yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Azaitun Sehingga sangat menyimpang jauh dari Islam Tentunya hal seperti ini jangan sampai dibiarkan Bismillahirrahmanirrahim Kita reaksen videonya bersama-sama Semoga bermanfaat buat sahabatku semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar orang yang kepanasan? Salam akal sehat Bagi yang kedinginan Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman Oke disini saya ingin melanjutkan Apa yang saya tahu ketika saya belajar di Mahat Al-Azaitun Oke yang terkait tentang azan Orang yang bilang itu katanya azanah bedalah Azan sesat-sesat dari mana? Apakah melanggar pavohah? Apakah melanggar mas tapi sangat berbeda kok Apakah melanggar makro jeluhuruf? Enggak Itu semua sudah sesuai kok Yang tas di tiga harokat Hayya ala sholah Gitu kan Itu ada Ada panjang medeknya itu pernah bener semua Dan yang namanya azan Itu sifatnya itu menggetarkan hati Menggetarkan jiwa Membagikan semangat Bukan medayu-dayu Yang orang-orang azan sampai 10 menit Itu tahu itu harokatnya seribu kali Itu Kalau yang saya paham ya Dengan panjang medek itu sudah salah Dan di mahat Azan yang dipakai itu Ya azan bilal Bukan yang dayu-dayu Sampai 10 menit itu Ngapain aja lama-lama Sifatnya itu menggetarkan hati Oke Yang selanjutnya Tentang Mazhab di al-zaitun Tentang aliran apa yang di zaitun Kita gak pakai aliran Karena al-zaitun itu Muara Karena visi misinya Yaitu menjadi Pusat pendidikan Dan pusat toleransi Dan perdamaian Ya tentang mazhab gitu kan Dibilangnya Apaan itu mazhab Soekarno Makanya lu nonton 3 sampai selesai Al-zaitun Memakai mazhab Soekarno Dalam bidang apa? Dalam bidang Pembaharuan Memakai mazhab Soeharto Dalam bidang Pembangunan Dengar aku kayak gini mas-mas Jadi Kalau daya kalor masih keroco Masih-masih Recema Lu kagak bakal paham Apa yang diomongin gitu kan Kok kenapa gak pakai mazhab Syafi'i Maliki Hambali Hanafi Ya itu mah pilihan dong Dan kalau seandainya Kita semua harus bermazhab Dengan 4 imam itu Siapa yang menjadikan mereka Sebagai imam? Kalau seandainya mereka Imam Fiki Kenapa Khalifa-khalifa Islam Di Abasiyah Turki Usmani Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Semudera Pasai Mataram Islam Atau mungkin yang kalian tahu Kerajaan Bugis gitu Emang kalian tahu Dia mereka pakai mazhab apa? Atau gak sejauh-jauh deh Dari Hos Cokraminoto Atau mungkin dari 3 muridnya Cokraminoto Seperti Soekarno Sekar Maji Marijan Dan mungkin yang Semauan Atau Muso tuh Emang mereka pakai mazhab? Kagak Jadi Kalau daya telarnya masih kerocos Seperti panjir dengan yang kepanasan itu Ya Itu mungkin Mungkin panjangan belum paham Ini Saya mungkin ngomongnya agak halus Karena kemana banyak yang kepanasan Katanya Santri harus santun Oke ini saya pelanin dikit Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Belajar dari berkarya Saya Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Oh iya Sebagai tambahan Ini kata-kata dari saya Jangan membenarkan suatu kebiasaan Tapi Biasakan sesuatu Dengan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah merdeka sejak dulu Baik Saya sebagai alumni Azaitun Akan melanjutkan Apa yang saya tahu Dan apa yang diajarkan ketika saya belajar Di Mahat Azaitun Terkait dengan katanya Azaitun adalah pesantren sesat Ponpes katanya sesat gitu Sesat dari mana Sesat kok mas kalau bagi saya Yang ngomong itu Gak bisa dipertanggungjawabkan Karena apa Kurikulum yang dipakai di Mahat Azaitun Adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kurikulumnya itu yang kita pakai Dan Dari Pak Ut SD MTS sampai Alia Itu semuanya akreditasinya A Dan di Azaitun Itu memakai sistem One pipe education system Yaitu Dari Pak Ut sampai perguruan tinggi itu semuanya ada Karena Tidak pantas Yang namanya individu Itu bilang sesat suatu institusi Yang berhak bilang Institusi itu sesat Adalah institusi yang lain Bukan individu Itu gak bisa dipertanggungjawabkan Karena Tidak ada perkataan Satupun dari Kementerian Agama Dan Kementerian Pendidikan Itu bilang Azaitun adalah sesat Padahal Kementerian Agama Adalah kumpulan-kumpulan orang Dari yang ngerti usul ludin Yang ngerti pendidikan Yang ngerti agama Yang ngerti hukum Yang ngerti perdata Jadi kok senanya Lu bilang sesat Lu tuh masih keroco Masih di bawah mereka Mereka aja gak pernah bilang seperti itu Lu Tabayun Kagak pernah Dapetnya berita sepotong-potong Dan itu Lu dapetnya dari ujian kebencian lagi Coba lu bersihkan hati lu Apabila ada Berita datang kepadamu Maka tabayun lah Datanglah ke Azaitun Dan lihat Jangan melihat dari berita-berita miring Yang katanya Azaitun itu ekslusif lah Enggak itu semua bohong Kok senanya Kalian pengen datang Datang aja Karena nanti disitu Kalian melihat semua kan Kalian jadi tahu kebenarannya Jadi Lu yang bilang sesat Itu bukan siapa-siapa Kementerian agama Kementerian pendidikan aja Gak pernah ngomong kayak gitu Lu siapa Individu Masih di bawah mereka Padahal Yang dibilang katanya Ah kementerian agama kayak begini-gini Mereka itu Udah ahli di bidang masing-masing Kok senanya Lu masih ngeraguin Dari kinerja mereka Lu siapa Aku tanya Baik Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga memberi hidayah Bagi kalian semua Yang hatinya tidak dipenuhi oleh kebencian Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka kok terus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka kok terus Disini Disini Saya ingin menjelaskan Kapabilitas saya Sebagai Amir Santri Al-Zaitun Yang terkait dengan Salat Idul Fitri Ya Kan banyak yang bilang Itu imamnya ada tiga Enggak Itu imamnya satu Lu jangan so tahu Nah kenapa Di belakangnya itu Di belakangnya itu ada Ada orang Jadi imamnya itu Dia lagi terganggu secara kesehatan Sudah tahu tidak sehat Kok diisur jadi imam Itu untuk menggantikan Jika terjadi apa-apa Itu imamnya satu kok So tahu lu yang bilang tiga Lu tahu apaan Terus Yang dibilang katanya Ada perempuan Yang sofnya dekat dengan laki-laki Itu Kalau dilihat dari secara keabsahan Itu sah Itu lu lihat kan Lu minta kemarin MUI MUI udah gak setahu Dari PBNU juga udah gak setahu Lu buka aja sana Lu kan pilih handphone nih Lu searching aja juga Itu kalau ngomongin keabsahan Itu sah Nah Kalau yang jadi Kalau yang seandainya itu Jadi imamnya satu Dan perempuan itu Enggak mengganggu keabsahan sholat Jadi lu jangan sok tahu Itu semua itu Udah kasih tahu Dari pihak LGBT itu udah gak setahu Dari pihak MUI udah gak setahu Dari pihak PBN udah tahu Pertanyaannya Kalau seandainya Lu dikasih dalilnya Lu menerima kagak Ya kagak Lu dikasih kan juga Gak juga akan terima kan Jadi lu aja kebakaran jenggot Salam Akal sehat Nah baru saja Kita mendengarkan Penjelasan Daripada mantan murid pondok Pesantren Al-Azaitun Ternyata Mereka Bermashab Pak Karno Karena untuk Pembaruan Dan Bermashab Pak Harto Untuk pembangunan Ini apa-apaan Malah gak nyambung Sama sekali Dan soal azan Memang azan Di pondok Pesantren Al-Azaitun Memang tidak dirubah Ayatnya Namun Cara Membawakannya itu Cara pembawaannya itu Memang sungguh sangat berbeda Dengan azan yang Selama ini kita dengarkan ya Dan katanya Azan yang selama ini Kita dengarkan Itu seolah-olah Dianggap salah Oleh pondok Pesantren Al-Azaitun ya Dan baru saja Kita mendengarkan Daripada Mantan muridnya Ini jelas-jelas Sangat berbeda jauh Selama saya Belajar agama Islam Saya tidak pernah Diajarkan hal Seperti itu Justru ini sangat Melenceng jauh Daripada Islam Memang Soal agama Saya belum ahlinya Namun Pada umumnya Agama Islam Tidak pernah Mengajarkan Hal yang Seperti itu ya Dan semoga Video ini Bermanfaat Untuk sahabatku semua Dan semoga Kita dijauhkan Dari segala Kesesatan Dan jangan lupa Buat sahabatku Seberluaskan Video ini Agar teman-teman Juga tahu bahwa Pondok Pesantren Al-Azaitun Memang sesat Dan para santri Kiai ulama Yang ada di Indonesia Menolak keras Dengan ajaran Yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Al-Azaitun Semoga video ini Bermanfaat Dan cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang suka dengan video ini Silahkan Subscribe Like comment Dan bagikan ke teman-teman Anda Dan buat sahabatku Yang ingin request Membuat video apalagi Silahkan tulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sehat semuanya Amin Ya Rabbal Alamin